Ini pertama kali saya dapat tugas, mengemban tugas istilahnya dari sutradara Mas Fajar Nugros, untuk memerankan karakter orang yang dulu pernah ada. Yaitu Bung Paul dan teman-temannya ya dalam Sri Mulat. Ini pertama kali saya, bisa dibilang biopik juga ya, semi-biopik. Pertama kali dan juga langsung dikasih beban yang grup lawak Sri Mulat itu udah legend banget gitu ya. Lintas generasi, bahkan jokes-jokesnya juga. Mungkin sampai sekarang anak-anak Gen Z itu kayak masih ngalamin kayak colok gitu, atau misalnya jatuh. Jadi itu beban, ya balik lagi blessings in this guys ya buat kami, para teman-teman cast dan kru film Sri Mulat ini untuk menghidupi, untuk mengenalkan lagi sebenarnya. Kalau misalnya untuk generasi yang lebih tua, generasi nyokap-bokap itu mungkin sebagai nostalgia ya, karena Sri Mulat itu pernah ada dalam hidup mereka. Tapi untuk, sekaligus untuk mengenalkan ke Gen Z ini Mbak Widya. Kalau dulu tuh Sri Mulat itu, zaman dulu tuh sebelum ada extravaganza, sebelum ada Oprah Van Java, OVJ, sebelum ada lapor, Pak, ini tuh ada sesepuhnya gitu ya, Sri Mulat gitu. Itu sih sebenarnya pengennya terus gitu. Iya, dan itu apa ya, legend, living legend. Living legend, ya. Terus abis gitu, jokesnya tuh slapstick sebetulnya, tapi gak tau kenapa. Kayak, I find it still funny gitu. Kan ada tuh slapstick kayaknya apaan sih gitu. Iya, iya, iya. Terlalu, terlalu, try too hard gitu. Tapi kalau yang ini tuh kayaknya bisa aja, tetap lucu. Dan demi perannya tersebut ya, Sobat Menko, Morgan tuh rela mengubah fisiknya dan menaikkan berat badan hingga 5 kilo. Oh my God, makan mulu. 10 sebenarnya, 10 sebenarnya.